Rumah tropis bernuansa alam, instagramable dalam kebut misalpingnya. Ini adalah sebuah kisah perjalanan hidup sepasang kekasih yang keluar dari hingar-bingar kehidupan kota. Membangun sebuah tempat untuk berteduk, mengisi hari-hari dengan berkebun, membuat konten keluarga di Instagram, dan menikmati kedamaian dengan alam, hingga mau memisahkan. Berawal dari sebuah tanah berukuran 12x25 meter, kami diminta untuk membuat desain rumah tropis yang suasananya serasa menyatu dengan alam. Dengan budget bangunan di bawah 1M, kami membuat ini dengan penuh perhitungan, mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan keindahan. Orientasi rumah ini menghadap selatan. Kami menempatkan area kebun di sisi kanan. Di sisi ini, kami membuatkan bahan kaca yang banyak, sehingga matahari pagi bisa masuk ke dalam rumah. Pada bagian depan ini, kami fungsikan untuk area umum. Di sini ditempatkan sebuah ruang tamu outdoor, dindingnya kami buat estetik dengan aksernal kewan dan lampu serat. Di tengahnya kami tempatkan sebuah pohon dan tanaman hias di sekitarnya, sehingga first impression tamu yang masuk adalah fresh dan natural. Kemudian di sampingnya tersedia carport dengan kapasitas 2 mobil dan 3 auto. Tampilan acap depan rumah ini kami buat dengan bentuk pelanak, pelafonnya dari motif kayu, dan dinding dari batu alam. Bentuk tampilan tempat ini terinspirasi dari gambar rumah waktu kita kecil, sehingga ada kesan olik tersendiri di dalam desain rumah ini. Dinding depan terdiri dari kombinasi material alam, ditempelkan batah ekspos dan acian kamprot yang disusun secara berdampingan. Kanopi terasnya di finishing dengan kotongan kayu doken, agar lebih terduh dan terasa lebih nyaman berada di bawahnya. Di sini kami buat tanggaram dengan kemiringan yang landai, jadi orang tua ataupun anak kecil bisa lebih mudah masuk ke dalam rumah tanpa harus naik setiap tangga. Di bagian batas teras ini, kami cover dengan roster yang dipasang secara random, agar ada sedikit penghalang untuk orang luar melihat ke dalam rumah. Pada bagian samping, kami buatkan pintu untuk tembus ke dalam kebun rumah. Pintu ini dicat Arturo yang sama dengan dindingnya, tujuannya agar pintu ini tidak terlalu terlihat dari luar. Masuk ke dalam rumah, di sini adalah area keluarga, di mana terdapat ruang keluarga, ruang makan, dan dapur yang menyatu sampai ke belakang. Kami buat konsep ruang ini dengan open plan, agar rumah terasa ada tanpa sekat. Orientasi ruang keluarga ini kami buat menghadap kebun samping. Di sini dibuatkan bintu kaca lipat yang lebar, agar bisa dibuka full, sehingga bisa menikmati pemandangan kebun yang luas, agar menjadi keunikan tersendiri. Di sini ada juga jendela kaca yang dibuat trapezium, sekaligus juga bisa menjadi tempat duduk tambahan di ruang keluarga. Plafonnya kami buat tinggi dan miring, agar sirkulasi udara dan cahayanya lebih baik. Di finishing dengan material kefisiemotif kayu, jadi looknya tetap terlihat menyatu dengan alam. Plafon PVC ini pemasangannya lebih mudah, tahan terhadap air, dan juga raya. Bagian dinding ini dibuat dengan finishing batu palimanan random, agar suhu ruangan lebih adem, dan selaras dengan tema rumah. Di beberapa sisi tembok, kita buat keacian bertekstur, jadi kelihatan nggak monoton dan lebih instagramable. Kemudian dapur ini kita buat dengan bentuk letter L, dengan konsep posisi triangle, sehingga posisi kompor, wastafel, dan vulkas saling berdebatan. Nah, ada yang unik dari jendela dapur ini. Ini kacanya berjenis morugas, jadi ada teksturnya berbentuk gelombang. Di atas meja makan ini, kami taruh lampu gantuk, bentuknya dibuat kesan industrial agar lebih bervariasi. Di sini juga ada lampu plastik yang dipasang di dinding, agar kesan industrial stick-nya juga dapat banget. Selanjutnya masuk ke area privasi. Area privasi ini terbagi menjadi dua fungsi, mesi kamar tidur, dan kamar mandi. Pada bagian ini kita bisa lihat, kamar utama yang menghadap langsung ke taman depan. Dibuat jendela besar dengan banyak bukaan, agar bisa menikmati cahaya dan udara segar langsung dari luar. Keramik lantainya dipilih bermotif kayu, agar terasa lebih komi dan nyaman. Kemudian ada satu spot di pojok samping toilet ini, rencananya digunakan untuk sebagai white rock. Kita akan taruh lemari dan meja rias di sampingnya. Lalu masuk ke dalam kamar mandi utama. Di toilet ini kita bagi menjadi area basah dan area terim. Di area basah ini ada shower set lengkap, lalu di atasnya ada skylight, kaca yang kalah, jadi toilet tidak lembab dan tidak perlu yang akan lantuk saat siang hari. Di sini kita gunakan toilet dulu dari merek Toto Eco-Washel. Lalu kita masuk ke kamar tamu. Kamar ini didesain untuk muat satu kasur berukuran kim, sebuah lemari, dan meja rias untuk sehari-hari. Plafon dan lantai di sini juga menggunakan motif kayu. Di sekelilingnya kita taruh lampu LED strip, jadi nuansa tropisnya terasa dan nyaman saat beriktirahat. Nah, ini adalah kamar mandi luar. Di kamar mandi ini kita gunakan keramik dinding besar, ukurannya 75x150 cm, sehingga nutnya hampir tidak terlihat, dan membawa kesan simple serta elegan. Di sini lengkap ada shower set, wash table, dan WC duduk. Kemudian kita ke area belakang. Kita bisa lihat di sini adalah area service. Area service ini ditaruh di belakang, agar tidak terlihat berantakan oleh tamu. Ini adalah gudang. Gudang ini dibuat berukuran 150x350 cm. Cukup untuk menaruh barang. Dan di sini kita kasih jendela kaca, model Nako. Lalu, finishing pintunya, dipilih motif kayu, agar menyatu dengan emak keseluruhan rumah. Di sini juga ada bagian laundry. Kita pilihkan keramik lantainya yang tidak licir. Dan di atasnya ada kalobi polikarbonat, sehingga matahari bisa masuk. Tetapi tidak ke hujanan. Kemudian kita ke area terbuka. Area ini digunakan sebagai kebun, dan area hobi. Di dinding ini, dibuat rata besi untuk menggantung tanaman vertical garden. Ukuran area ini cukup was, jadi bisa digunakan untuk playground anak-anak. Dan juga bisa untuk kumpul-kumpul keluarga besar. Nah, di sini bisa kita lihat bentuk atap pelana dari rumah ini. Di sampingnya, kita baru talang air dari material baja. Jadi, air hujan tidak takat. Kami berharap ini menjadi rumah yang nyaman di setiap pagi. Membersamai kehidupan sehari-hari, sehingga bisa terwujud cita-cita insani. Baiti Jianati. Adalah sebuah keinginan semua orang untuk punya rumah impian. Bersama keluarga dalam sebuah wadah untuk berteduh. Elano konstruksi siap membantu Anda mewujudkannya. You dream it, we build. Terima kasih telah menonton!